halo assalamualaikum tulor berjumpa lagi dengan saya lia menul beri pun kabar ya tulor sehat kan muki-muki paring kesehatan ya tulor nah di video kali ini saya mau masak ini cuyuk lapjong dan juga tau fupo ya tulor ya caranya sangat mudah dan gampang nah pertama ini saya tadi sudah membeli muidaw jadi saya belinya yang muidaw aku soalnya bosku aku seneng banget yang ini lor jadi kalau ini itu empuk banget kalau dimasak ditumis atau disetim itu empuk dan semisale diganti baik kuat juga bisa soalnya gak pake baik kuat kenapa anak bosku itu yang laki-laki itu semuanya gak makme itu nganudul jadi cuma daging gitu loh jadi kalau ada tulang-tulang itu dia ini gak terlalu suka tapi kecuali yang anaknya yang cewek-cewek itu suka banget yo sesuai selera jeningi majikan kan semua gak sama ya tulor ya semisale ini diganti baik kuat juga bisa nah ini sudah saya potong jadi potongnya gak terlalu tipis banget agak tebal oke dan setelah itu saya tambahkan ini saus tiram sekitar setengah sendok makan ya dan setelah itu kecap asin lalu minyak goreng terus ini ada lojau atau kecap hitam dan setelah itu gula merija bubuk tepung maizena dan setelah itu saya tambahkan air matang 3 sendok makan ya tulor ya kenapa saya tambahkan air matang karena nanti setime itu pakai tahu pok ya atau tahu goreng itu kalau tahu goreng itu kan ngeresep banget jenisnya kuah gitu ya tulor harus banyak kuah jadi kalau gak gitu nantinya itu akan kering ya tulor setelah disetim jadi harus ditambahkan air seperti ini dan juga itu supaya dagingnya itu juga lebih empuk banget gitu oke setelah itu saya sudah siapkan ini lapjong jadi ini lapjongnya itu panjang banget tulor ini lapjongnya itu kemarin dikasih oke sini temennya bosku ya jadi gak beli ini lapjongnya jadi ini panjang banget aduh banget aku belum pernah tahu lapjong sepanjang ini lor makanya terlalu panjang lah jadi saya pakai separuh saja ini tadi sudah saya cuci bersih ya tulor ya dan setelah itu dipotong jadi potongnya gak terlalu tipis banget juga gak terlalu tumubel banget ya sedangkan wahyu tulor ya dan ini itu rotuan keras sih lapjongnya jadi nanti setimnya aku agak lama dikit ya tergantung lapjongnya dan ini saya tambahkan ada jahe jadi ini jahenya itu sesuai selera jadi aku ngirisnya gak panjang-panjang tipis-tipis panjang kayak kore api tulor jadi saya irisnya cuma tipis-tipis seperti ini kasih di sedikit saja soalnya juga gitu anak bosku itu gak makan jahe maksudnya ini kalau terlalu kecil itu dia ini kan malih campur jadi satu ya tulor dia ini gak suka terlalu jahe jadi ini jahe itu supaya gak terlalu amis gitu buat penyedap gitu aja nanti kalau waktu makannya kan jadi gak usah gak tercampur jadi satu tapi kalau semisalnya bosnya sampai suka jahe kore api dipotong kore api juga bisa sesuai selera ya lor ya oke setelah itu ini diyip dulu selama 15 menit nah sambil menunggu ini saya sudah siapkan tahu jadi saya pakai segini saja 4 potong tahu goreng ya atau tapok nah ini sebelumnya harus dicuci dulu ya tulor soalnya banyak banget minyaknya dan menurut aku ya agak kotor lah kalau ditaruh di iku penjual iku jadi harus sebelum dimasak harus dicuci beberapa kali ini tadi sudah saya cuci 3 kali nah udah bersih seperti ini dan setelah itu digunting ya bisa dipotong pakai pisau bisa digunting nah ini gak usah terlalu besar banget juga segini wae karena ini motong nah ini itu kalau tahu ini itu ngeresep banget kuah ya tulor tulor jadi maksudnya kalau ada airnya itu ngeresep banget jadi harus ditambahkan air itu ben empuk nanti kalau gak gitu itu hasilnya itu setelah di steam itu kering banget gitu loh tulor soalnya dia ini meresap meresap banget tahu gitu ya tulor paham kan oke dan setelah itu langsung taruh saja disini di atasnya ini semisali diganti ayam apa bisa juga bisa tulor diganti ayam pakai ayam yuk sesuai selerahnya majikan soalnya aku ini kan masaknya kangguh majikan ya semoga bermanfaat video-videoku ya tulor ya dan sebelum lanjut ke video selamat menjalankan ibadah puasa semoga puasanya lancar berkah barokah dan kerjaannya lancar ya tulor ya amin ya rabbal halamin nah ini ditaruh disini oke setelah itu ini jahe ini juga taruh disini juga jadi sebet nare itu lebih bagus itu jahe irisan tulor kalau ada dikasih jahe irisan itu juga bisa diirisnya manjang-manjang mengkor api gitu lho tulor oke dan setelah itu siap ini sudah saya apa jeneng ini tadi sudah 15 menit ya cuyuk elek diam ini siap untuk disetim nah ini siap disetim ini nanti disetim dulu selama 7 menit dulu ya tulor ya disetim selama 7 menit dan setelah itu nanti baru masuk ini labjongnya tunggu 7 menit lagi oke dulu dan ini sudah 7 menit nah seperti ini ini bisa di ora arek dulu di ora arek ini kan supaya tujuannya tidak menggumpal ya dagingnya jadi satu jadi coba lihat kalau di bawah ini saya mentah di atasnya bisa kelihatan rotok mateng ben matengnya itu juga merata lor nah coba lihat seperti ini oke dan setelah itu tambahkan ini labjongnya taruh di atasnya seperti ini nah kenapa saya labjongnya ini setimnya 7 menit soalnya ini dilihat dari labjongnya itu dia ini agak keras lor jadi aku setimnya agak lama tapi kalau biasanya labjong sebiasa itu biasanya 4 menit saja sudah cukup lor kalau biasanya yang kita empukan setiap labjong itu tidak sama ya ada yang keras banget ada yang empuk lor 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 koe kan bisa dilihat gitu oke jadi total keseluruhannya ini ada 14 menit lor caranya setim nah setelah itu bisa ditambahkan daun bawang sesuai selera semisal bosnya yang tidak suka daun bawang yang harus dikasih misalnya suka bisa dikasih itu lebih enak jere nih lor lebih harum jere oke terus ditutup lagi ditutupnya sebentar saja lor setengah menit saja soal lagi kan ini sudah mateng dan biar warnanya bawang daun bawang itu tetap bijau nah ini sudah mateng tuh lor sudah siap disajikan buat majikan caranya sangat mudah dan gampang toh dan jangan lupa yang belum subscribe mohon bantuan ya di subscribe dulu di like, komen dan juga share jika suka dengan video-videoku semuanya bisa di share ke media sosialnya sampai di youtube lor ya selamat mencoba semoga majikan yang sama suka seperti macamku materswun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini bisa dilihat ini empuk lor hasilnya coba lihat empuk seperti ini ya kan siap dihidangkan kanggo majikan tunggu di next video lagi ya telur bye 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 Terima kasih telah menonton!